Hubungan harmonis dua insan dari spesies berbeda yang ternyata tidak bertahan lama. Itulah garis besar dari serial WandaVision, serial produksi Marvel Studios yang menjadi pembuka untuk tahun 2021 kemarin dan menjadi serial pembuka untuk PS4. Selamat datang di channel Marvel Indo dan berikut adalah alur lengkap serial WandaVision yang sudah kami rangkum menjadi satu video khusus untuk kalian. Video ini bertujuan untuk menjelaskan kembali kisah dari serial WandaVision yang bisa dijadikan pemanasan sebelum kalian menyaksikan film Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Karena jelas dua proyek ini terkait langsung satu sama lain. Selain itu, video ini sangat cocok buat kalian yang tidak ada waktu untuk menyaksikan serial berepisod-episod, tapi tetap ingin mengetahui inti dari kisah yang disampaikan. Nah video ini pasti cocok untuk fans sibuk seperti kalian. Namun jika kalian memiliki banyak waktu luang dan ingin mendapatkan pengalaman menonton serialnya secara penuh, kalian bisa saksikan di Disney Plus Hotstar. Baru kalau ada plot yang masih membingungkan, kalian bisa tonton video dari kami. Seperti biasa, dukung kami dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kami bersemangat untuk membuat konten-konten serupa. Jika sudah, berikut adalah alur selengkapnya. Kisah dimulai dengan latar hitam putih dan memperlihatkan pasangan bahagia, yaitu seorang penyihir bernama Wanda dan sebuah robot android bernama Vision. Kedua pasangan berkekuatan super itu menjalani kehidupan mereka persis seperti siaran komedi di televisi. Kemudian berlanjut ke cerita, Wanda dan Vision menyadari ada sebuah tanda di kalender yang tergantung di rumah mereka. Namun keduanya lupa mengenai hari spesial itu. Tanpa pikir panjang, akhirnya mereka memutuskan bahwa hari itu adalah hari anniversary mereka. Kemudian Vision berangkat bekerja ke kantor dan tidak lupa dia menyembunyikan wujud asli androidnya. Setelah itu, tetangga baru dari Wanda yang bernama Agnes terlihat mengunjunginya. Mereka berdua sangat cepat akrab dan Agnes memberikan saran yang bagus untuk kerayaan aniversarinya. Di tempat lain, terlihat Vision yang bekerja di sebuah perusahaan komputer. Dan karena pada dasarnya, dia adalah kecerdasan buatan alias Jarvis, Vision sangat mudah mengerjakan setiap tugas yang diberikan kepadanya. Kemudian datanglah atasannya yang dikenal sebagai Arthur Hurt. Dan ternyata hari ini adalah hari di mana atasannya itu akan mengunjungi rumah dari Vision. Vision mencoba menghubungi Wanda mengenai tanda dari tanggal di kalender mereka. Namun mereka berdua tetap salah paham dan Wanda masih mengira bahwa hari ini adalah hari aniversari mereka. Kemudian di sela-sela adegan muncullah iklan pemanggang roti jadul yang bermerek Tosmith. Pemanggang ini adalah produk dari Stark Industries. Singkat cerita, malam pun tiba saat Vision mencari Wanda, diam-diam wanita itu mengenakan pakaian seksi. Dan dia mulai menggoda bos Vision karena dia mengira bahwa pria itu adalah suaminya. Karena merasa malu, akhirnya mereka berpura-pura bahwa godaan tadi adalah salam khas dari Sokovia, tempat kelahiran Wanda. Di sini Wanda kebingungan dengan situasi tersebut dan akhirnya dia memutuskan untuk segera menyiapkan hidangan dengan kekuatan sihirnya. Sementara itu, Vision bertugas mengalihkan perhatian dari bosnya. Beruntungnya Agnes adalah tetangga yang baik dan dia datang tepat waktu dengan membawa bahan masakan untuk Wanda. Namun karena sudah tidak ada waktu, Wanda segera mengusir Agnes karena dia akan menggunakan kekuatannya. Kekuatan sihir Wanda sempat hampir ketahuan dan beruntungnya Vision berhasil menutupi hal tersebut. Singkat cerita, atasan Vision mulai marah karena bosan sudah dibuat menunggu terlalu lama. Namun beruntungnya Wanda bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Saat mulai makan, Nyonya Heart selaku istri dari atasan Vision kemudian bertanya tentang keluarga kecil mereka. Namun di sini Wanda dan Vision bingung ketika menjawab tempat asal dan juga tanggal pernikahan mereka. Bos Vision kemudian marah karena keduanya tidak bisa menjawab pertanyaan sesimpel itu. Namun tiba-tiba dia tersedak dan di sini kondisi berubah menjadi menyeramkan. Bos itu kesakitan hingga dia terjatuh ke lantai dan istrinya terus menyuruh suaminya itu agar berhenti bercanda. Akhirnya Wanda memerintahkan Vision untuk menolong bosnya itu dan ajaibnya semua kembali seperti semula seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Akhirnya bos Vision pamit dan mereka berpisah di tempat itu. Setelah bosnya pulang, Wanda dan Vision mendiskusikan tentang pertanyaan dari bosnya tadi dan mereka memutuskan bahwa hari ini tetap menjadi hari aniversari mereka. Wanda kemudian menciptakan cincin perkawinan dan pasangan itu langsung berciuman bersamaan dengan selesainya tayangan ini. Kemudian terlihat Wanda dan Vision berada di acara televisi dan mereka sedang diamati. Cerita pun berlanjut dan ketika pasangan itu berada di kamar, tiba-tiba terdengar suara dentuman yang misterius. Mereka berdua sangat ketakutan mendengar hal itu. Namun akhirnya Wanda memberanikan diri untuk memeriksa suara dentuman yang berasal dari luar rumah. Setelah mengetahui suara itu berasal dari dahan ranting, Wanda dan Vision akhirnya bisa tidur dengan nyanyak. Pada momen ini kalian para penonton sudah mulai dibuat penasaran dengan kejanggalan yang ditampilkan. Kemudian terlihat opening mirip sitkom dan di dalam opening ini terlihat Wanda dan Vision berusaha menyembunyikan kekuatan super mereka dari para penduduk yang tinggal di lingkungan sekitar. Tidak lama kemudian terlihat Wanda dan Vision yang sedang berlatih sulap untuk acara amal. Sebuah acara yang diadakan di Westview, kota tempat tinggal mereka. Usaha yang mereka lakukan terlihat berhasil dan Wanda mengingatkan agar mereka bisa tampil seperti manusia normal saat acara nanti. Setelah Vision berangkat kerja, Wanda kembali mendengar suara dentuman yang misterius dan suara itu berada di luar rumah. Ketika mengeceknya, Wanda menemukan sebuah mainan helikopter aneh dan berwarna merah. Benda ini sangat kontras dengan warna monokrom di dunia ini. Tiba-tiba Agnes berada di sana dan mengajak Wanda untuk berkenalan dengan tetangga yang lain. Kala itu mereka akan menghadiri arisan ibu-ibu kompleks yang diadakan di rumah Doty. Orang paling kaya dan berpengaruh di kota Westview. Doty sendiri adalah orang penting di kota itu sehingga semua ibu-ibu yang hadir berpura-pura menghargainya. Di sini Wanda juga berkenalan dengan seorang wanita muda yang diketahui bernama Geraldine. Sementara itu, bapak-bapak kompleks juga terlihat berkumpul di perpustakaan kota. Vision berusaha berbaru dengan orang-orang di sana dan dia terpaksa memakan sebuah permen karet agar terlihat selayaknya manusia normal. Namun sayangnya, permen karet itu malah tertelan dan mempengaruhi kinerja sistem di dalam tubuh Vision. Kemudian kembali ke Wanda, terlihat Doty tidak menyukainya dan dia diperintahkan untuk bersih-bersih. Di sini Wanda mencurigai ada sesuatu yang aneh dari Doty dan tiba-tiba mereka mendengar sesuatu yang aneh dari siaran radio. Radio itu mengeluarkan suara seorang pria yang terus-menerus memanggil nama Wanda. Siaran itu kemudian terhenti ketika Doty memecahkan gelas dan membuat tangannya berdarah. Dengan cepat Wanda mengambil kain untuk membersihkan luka di tangan Doty. Kemudian di sela-sela adegan kembali muncul iklan. Namun kali ini memperlihatkan jam tangan bermerek Strucker yang diproduksi oleh Hydra. Berlanjut ke cerita dan sekarang tibalah saatnya acara amal diadakan. Namun Vision terlambat datang ke acara itu. Akibat memakan permen karet, Vision menjadi seperti orang mabuk karena sistem dalam tubuhnya yang masih bermasalah. Meski demikian, mereka terpaksa harus melanjutkan pertunjukan sulap yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Vision yang error dan kehilangan kendali atas tubuhnya malah menunjukkan kekuatan supernya dalam pertunjukan sulap ini. Agar penonton tidak curiga, Wanda bersusah payah untuk menutupi kekuatan suaminya itu. Namun karena hal ini, penampilan mereka malah semakin lucu dan penonton menyukai pertunjukan sulap dari keduanya. Sampailah mereka pada pertunjukan terakhir di mana Wanda akan menghilang dari dalam kotak. Agnes terlihat bercanda dengan menawarkan suaminya yang bernama Rob untuk menjadi sukarelawan dalam sulap itu. Vision yang error kemudian melakukan aksi di luar naskah dan para penonton penasaran dengan isi kotak tersebut. Dalam momen ini, Wanda terpaksa menggunakan sihirnya dan Geraldine keluar dari dalam kotak tersebut. Semua penonton kagum melihat aksi sulap mereka dan Wanda langsung membawa Vision menuju ke belakang panggung. Akhirnya permen karet di tubuh Vision keluar dengan sendirinya. Dan karena merasa sudah merusak pertunjukan, Wanda mengajak Vision untuk kabur dari sana. Namun ternyata Doty malah memberikan apresiasi luar biasa untuk penampilan keduanya. Hasilnya pasangan unik ini malah mendapatkan penghargaan dalam kategori pertunjukan terbaik. Geraldine sendiri penasaran dan mempertanyakan mengapa dirinya bisa berada di dalam box itu. Namun Wanda dan Vision tidak mau menjawabnya. Setelah itu, ketika sampai di rumah, Wanda dan Vision membicarakan tentang rencana untuk memiliki anak. Namun anehnya, Wanda langsung terlihat sedang mengandung anak. Mereka menjadi pasangan yang bahagia pada malam itu, namun tiba-tiba terdengar lagi suara dentuman. Keduanya keluar untuk mengecek dan mereka melihat seorang peternak lebah yang keluar dari dalam selokan. Wanda tidak menginginkan hal itu dan waktu kemudian berputar mundur sampai ke saat sebelum dentuman itu terjadi. Cerita pun berlanjut dan memperlihatkan kebahagiaan keduanya ketika Wanda sudah hamil. Namun tiba-tiba Vision berubah menjadi berwarna, diikuti dengan semua layar yang semula hitam putih kini menjadi berwarna. Sekarang acara sitkom itu memasuki tahun 1970-an yang sudah berwarna mengikuti perkembangan teknologi televisi pada kala itu. Keesokan harinya, terlihat ada dokter yang memeriksa kondisi kandungan Wanda dan terlihat semua baik-baik saja. Walaupun Vision masih bingung melihat proses kehamilan yang begitu cepat, namun akhirnya mereka berusaha merahasiakan keanehan itu. Saat mengantar dokter itu pulang, Vision melihat kejanggalan pada tetangganya yang sedang menggergaji pagar. Tanpa memperdulikan hal itu, Vision kembali masuk ke dalam rumah dan sekarang perut Wanda terlihat semakin membesar. Vision kemudian terkejut, namun keduanya langsung mempersiapkan kebutuhan untuk sang bayi. Dan di sini mereka belajar menjadi orang tua. Saat Wanda mengalami kontraksi, terlihat seluruh peralatan di dapur bergerak dengan sendirinya. Wanda dan Vision mulai ketakutan dan tiba-tiba listrik di rumah mereka padam. Setelah mengecek listrik, Vision mulai mempertanyakan beberapa hal aneh yang terjadi dan Wanda sendiri mulai cemas. Kemudian Wanda mengulang waktu kembali dan Vision melupakan keanehan yang sempat dipertanyakannya. Saat kontraksi terjadi lagi, Vision mulai panik namun Wanda berhasil mengatasi hal tersebut. Setelah itu muncul hujan di dalam rumah dan ternyata ini adalah air ketuban Wanda yang sudah pecah. Kemudian kembali muncul iklan yang kali ini memperlihatkan ibu rumah tangga yang lelah bekerja. Dan ternyata ini adalah iklan sabun Hydra Sock yang akan memanjakan sang ibu rumah tangga dan secara mental membawanya ke surga. Setelah mengeringkan diri, Vision langsung menelpon dokter tadi. Namun ternyata dokter itu sedang pergi liburan. Karena situasi yang mendesak, akhirnya Vision berinisiatif untuk pergi dan menjemput dokter itu ke tempat dia berlibur. Sementara itu salah satu tetangga Wanda yang bernama Geraldine terlihat mendatangi rumah Wanda untuk meminjam ember. Dan hal itu membuat Wanda bersusah payah menyembunyikan kehamilannya. Akhirnya Wanda tidak sanggup lagi dan Geraldine akhirnya mengetahui bahwa Wanda sedang hamil. Karena terjadi kontraksi lagi tanpa pikir panjang, Geraldine langsung membantu Wanda untuk melahirkan. Dan sekali lagi terlihat barang di rumah Wanda bergerak dengan sendirinya. Beruntungnya Geraldine berhasil membantu Wanda tepat saat dokter itu tiba di rumahnya. Mereka akhirnya mendapatkan bayi laki-laki tampan namun ternyata Wanda mengalami kontraksi untuk kedua kalinya. Dan kini mereka memiliki sepasang bayi kembar. Ketika Vision mengantar dokter itu keluar, dia melihat Agnes dan tetangganya yang sedang bergosip. Vision yang penasaran memilih mendatangi mereka dan Agnes mengatakan bahwa Geraldine bukan berasal dari kota ini. Pada momen ini Vision kembali merasakan lagi ada sesuatu yang aneh di tempat tersebut. Sementara itu di dalam rumah Wanda bercerita bahwa dia memiliki saudara kembar sama seperti anak yang dia lahirkan. Di luar dugaan ternyata Geraldine mengetahui hal itu. Dan bahkan dia tahu bahwa kembaran Wanda adalah Pietro yang tewas dibunuh oleh Ultron. Di sini Wanda mulai mencurigai ada sesuatu yang aneh dengan Geraldine. Dan Wanda juga melihat simbol kalung Geraldine yang sama dengan simbol mainan helikopter yang sempat ditemukannya. Vision akhirnya kembali masuk ke dalam rumah dan Geraldine sudah tidak ada di sana. Wanda hanya mengatakan bahwa Geraldine terburu-buru untuk pulang dan terlihat resolusi layar yang mulai membesar. Kemudian terlihat papan kota Westview dan Geraldine terlempar keluar menembus semacam pembatas listrik. Wanita itu langsung dikelilingi oleh petugas yang ternyata sudah membangun markas di tepi suatu area yang misterius. Kemudian diceritakan bahwa setelah kembali dari snap Thanos, Monica Rambo terkejut saat dia tidak melihat ibunya yang mana adalah Maria Rambo. Sesaat sebelum Monica pergi, ibunya dirawat di rumah sakit ini dan sekarang sudah tidak ada. Monica langsung mencari keberadaan ibunya dan akhirnya dia mengetahui fakta bahwa ibunya sudah meninggal 2 tahun yang lalu akibat penyakit kanker yang sempat diidapnya. Ternyata Monica telah menghilang selama 5 tahun akibat cedekan yang dilakukan oleh Thanos. Tidak lama setelah itu, Monica langsung mendatangi kantor SWORD, tempat di mana dia dan ibunya pernah bekerja. Dan di sana, Monica bertemu dengan Hayward yang merupakan direktur dari instansi ini. Monica ingin langsung aktif bekerja dan dia ditugaskan untuk menangani kasus Wanda. Di lokasi tujuan, Monica berkenalan dengan seorang anggota FBI yang dikenal bernama Jimmy Woo. Jika kalian masih ingat, pria ini sempat ditugaskan untuk mengawasi Scott Lang saat masih menjadi tahanan rumah. Jimmy kemudian menceritakan situasi di sana dan terlihat para polisi menutupi informasi tentang kota Westview. Monica kemudian mencoba drone berbentuk helikopter dan mereka menyaksikan drone itu hilang di telan pembatas misterius. Monica yang penasaran dengan pembatas misterius itu kemudian mencoba untuk menyentuhnya. Sampai akhirnya dia ditarik masuk ke dalam. Keesokan harinya, SWORD mendatangkan beberapa ilmuwan termasuk seorang astrofisikawan bernama Darcy Lewis yang merupakan rekan dari Jane Foster. Mereka semua ditugaskan untuk membantu menyelidiki keanehan kasus dari Wanda. Tidak butuh waktu yang lama, Darcy kemudian menemukan globang siaran televisi yang sebenarnya adalah anomali aneh yang berasal dari dalam kota Westview. Sementara itu, Hayward mengirimkan beberapa orang untuk memasuki kota Westview melalui saluran selokan. Setelah itu semua, mereka mulai menyaksikan sebuah siaran sitkom yang diperankan oleh Wanda dan Vision. Setelah menyaksikan keanehan itu, Hayward memerintahkan semua anggotanya untuk meneliti semua kejadian aneh yang mereka temukan. Melalui siaran sitkom itu, akhirnya mereka berhasil mengidentifikasi orang-orang yang berperan dalam acara tersebut. Mereka juga melihat Monica yang berperan sebagai Geraldine di sana. Kemudian Darcy memiliki ide untuk mencoba memancarkan sinyal radio agar bisa berkomunikasi dengan Wanda. Ketika semua peralatan sudah siap, Jimmy mencoba memanggil Wanda dan hal itu berhasil. Ternyata suara pria yang memanggil Wanda ketika acara pertemuan di rumah Doty itu adalah suara dari Jimmy. Namun sayangnya, komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Sementara itu, pria yang ditugaskan untuk memasuki Westview mulai melewati pembatas dan terlihat pakaian pelindungnya berubah menjadi pakaian peternak lebah. Dan ternyata pria itu adalah peternak lebah yang sempat dilihat oleh Wanda dan juga Vision. Kemudian setelah itu, Jimmy dan Darcy menyaksikan momen di mana Wanda mulai curiga kepada Geraldine. Dan di sitkom tersebut, Geraldine hilang begitu saja. Ternyata, Wanda menyadari bahwa Monica adalah seorang penyusup. Dan Wanda menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Monica secara paksa dari kota Westview itu. Kemudian, Wanda memperbaiki semua kerusakan dengan cepat, tepat sebelum Vision masuk ke dalam rumah. Dan anehnya, Wanda terkejut melihat Vision yang berubah seperti saat dia dibunuh oleh Thanos. Karena melihat Vision kebingungan, Wanda akhirnya meyakinkan Vision bahwa semua baik-baik saja. Mereka kemudian menggendong kedua bayi itu sambil menonton televisi. Kemudian cerita berlanjut memperlihatkan Wanda dan Vision yang sedikit kewalahan dalam mengurus bayi. Beruntungnya, Agnes selalu datang tepat waktu untuk membantu mereka. Namun di sini, Vision justru melarang Agnes untuk mengurus kedua bayinya. Di sini keanehan kemudian terjadi, di mana Agnes meminta mengulang skenario dari awal agar Vision tidak melarangnya. Wanda yang kebingungan kemudian meminta Vision untuk mengizinkan Agnes agar mengurus anak-anaknya. Ketika Agnes mengurus anak-anak mereka, Vision mempertanyakan tentang keanehan yang terjadi barusan. Namun mereka dikejutkan dengan keheningan karena anak-anak yang sudah tertidur. Namun ajaibnya, anak mereka tiba-tiba sudah besar dan berumur sekitar 5 tahun dalam hitungan menit. Sementara Agnes sendiri terlihat tidak memperdulikan keanehan tersebut. Kemudian muncul opening dari sitkom yang menunjukkan kebahagiaan dari keluarga kecil Wanda dan di sini diperkenalkan anak Wanda yang diberi nama Billy dan juga Tommy. Beralih ke Monica setelah dilakukan pemeriksaan, terlihat terjadi keanehan dalam tubuh gadis itu. Kemudian mereka semua langsung mengikuti meeting dan Jimmy menceritakan riwayat singkat dari Wanda. Jimmy menjelaskan tentang hal baik yang pernah dilakukan oleh Wanda namun Hayward malah menceritakan semua kerusakan yang telah diperbuat oleh Wanda dan dia bahkan menyebut Wanda sebagai teroris. Monica tentu tidak setuju dengan hal itu karena dia percaya bahwa Wanda adalah orang yang baik dan wanita itu mengeluarkan Monica tanpa melukai dirinya. Kemudian direktur Hayward menunjukkan rekaman CCTV di mana Wanda mencuri jasad Vision di fasilitas milik Ford. Agar semua percaya bahwa Wanda adalah orang yang berbahaya. Namun Monica, Jimmy dan juga Darcy masih tidak percaya akan hal itu. Beralih ke Wanda, dia mendapati anaknya menyembunyikan seekor anjing. Wanda tidak setuju anaknya memelihara anjing itu namun tiba-tiba Agnes datang dan kebetulan dia membawa rumah anjing. Saat anjing itu bermain listrik, mereka langsung memberikannya nama Sparky dan Wanda menggunakan sihirnya untuk membuat kalung Sparky. Sekarang Wanda tidak menyembunyikan lagi kekuatannya di hadapan Agnes. Sementara Vision sendiri masih tidak memperbolehkan anak mereka memelihara anjing sebelum berumur 10 tahun. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba si kembar berubah menjadi bocah berumur 10 tahun. Kembali ke Monica dan kawan-kawan. Mereka sekarang menyebut Westview sebagai Hex karena bentuk medan energi di wilayah itu yang berupa Hexagonal. Monica berencana untuk kembali masuk ke dalam Hex dan dia memiliki teman seorang Space Engineer yang bisa membantunya. Kemudian Monica melihat gambar helikopter mainan misterius yang ditemukan oleh Wanda dan dia sadar bahwa helikopter tersebut adalah drone miliknya yang ditelan masuk ke dalam Hex. Mereka kemudian pergi menuju ke dalam lab. Setelah sampai, Monica sedikit melakukan eksperimen. Karena sebelum masuk ke dalam Hex, dia masih mengenakan pakaian anti peluru, Monica kemudian menembaki baju yang dikenakannya saat berada di dalam Hex. Dan ternyata, baju jadul itu terbuat dari bahan yang sama, bahan anti peluru. Mereka kemudian menyimpulkan bahwa kekuatan Super Wanda mampu menulis ulang realita. Artinya, benda yang berada di dalam Hex akan berubah bentuk sesuai dengan keinginan Wanda tanpa mengubah tekstur benda itu. Dalam hal ini, Wanda mengubahnya mengikuti tahun yang ada di dalam sitkom. Kemudian Monica memiliki ide cemerlang untuk memasukkan benda jadul yang tidak perlu diubah oleh Wanda. Berpindah ke Vision, dia sekarang mengajari rekan kerjanya bagaimana cara membuka email. Anehnya mereka mendapatkan email dari Darcy dan semua pegawai kantor serentak membacakan email tersebut. Vision yang kebingungan kemudian menggunakan kekuatannya kepada rekan kerjanya itu. Pria itu kemudian tersadar dan memohon kepada Vision agar membebaskannya dari cengkeraman seorang wanita. Vision mengembalikan keadaan seperti semula dan dia terlihat kebingungan. Kembali ke Wanda dan jagoan kecilnya. Di sini Wanda bercerita tentang saudara kembarnya yang bernama Pietro yang sedang berada di tempat yang jauh. Kemudian Sparky merasa ada keanehan di luar rumah dan ternyata Monica mengirimkan drone jadul untuk mencoba berkomunikasi dengan Wanda. Wanda sendiri tidak bisa mendengar suara Monica dan Hayward memerintahkan anggotanya untuk menyerang Wanda. Monica merasa sangat marah ketika mengetahui bahwa tanpa sepengetahuannya, direktur itu sengaja memasangkan senjata di perangkat drone yang sudah dikirimkan. Kemudian alarm berbunyi dengan kencang diikuti dengan Wanda yang keluar dari dalam heksnya. Semua pasukan mengepungnya sementara Wanda mengembalikan drone itu dan mengancam bahwa ini peringatan terakhir agar mereka menjauh dan tidak mengusiknya. Monica sendiri kemudian mencoba untuk membujuk Wanda dan dia menanyakan apa yang diinginkan olehnya. Wanda kemudian mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan semua keinginannya dan dia tidak mau diganggu lagi. Wanda kemudian meninggalkan tempat itu dan dia hampir saja membunuh Hayward. Kemudian muncul lagi iklan produk dan kali ini memperlihatkan tisu yang bermerek Legos. Akhirnya Wanda kembali dan dia mencari Sparky bersama si kembar. Sayangnya Sparky telah meninggoy dan Agnes mengatakan bahwa anjing itu telah memakan racun. Si kembar tentu sangat bersedih atas kejadian ini. Namun disini Tommy mengatakan bahwa ibunya bisa memperbaiki segalanya termasuk menghidupkan Sparky. Wanda sendiri kemudian membujuk anaknya untuk merelakan Sparky karena tidak baik menghidupkan yang sudah mati. Hal ini sangat bertentangan karena Wanda sendiri telah menghidupkan Vision yang sudah AFK sejak melawan Thanos. Kebetulan Vision tiba di sana dan langsung memeluk anaknya. Saat di rumah Vision akhirnya memberanikan diri untuk mempertanyakan semua keanehan yang disembunyikan oleh Wanda. Namun Wanda hanya mengalihkan perhatian dengan menutup acara sitkom itu. Vision tetap memaksa Wanda untuk memberikan jawaban hingga mereka berdua hampir bertarung. Robot itu mempertanyakan apa yang ada di luar Westview dan siapa dirinya sebelum mereka menikah. Vision juga mempertanyakan keberadaan anak lain di kota itu. Namun Wanda tidak tahu karena pada dasarnya dia tidak sanggup mengendalikan semuanya. Kemudian mereka kedatangan tamu yang tidak terduga. Dia adalah Pietro yang kembali dari kematian. Namun anehnya Quicksilver yang datang ini bukanlah Pietro yang seharusnya. Darcy sendiri mengatakan bahwa Wanda sudah mengganti pemeran Pietro Maximoff di dalam Westview ini. Kemudian terlihat lagi opening sitkom di mana keluarga Wanda didatangi tamu spesial. Terlihat Pietro berhasil memainkan peran sebagai paman yang usil. Wanda kemudian datang dengan kostum Halloweennya dan Pietro mengecek kostum peramal Sokovia itu. Pietro kemudian bernostalgia tentang perayaan Halloween di Sokovia. Namun Wanda justru mengingat pengalaman yang berbeda. Vision juga mengenakan kostumnya namun dia tidak bisa ikut pergi karena ada kerjaan mendadak di kantornya. Beruntungnya Pietro ada di sana dan dia mau menggantikan Vision untuk menemani si kembar dalam perayaan Halloween. Wanda akhirnya mengizinkan Vision untuk pergi dan mereka akan berangkat bersama Pietro. Tidak lama kemudian Pietro dan Billy kemudian mengganti kostum mereka. Saat sedang berjalan-jalan Wanda mencoba menanyakan tentang kenangan masa kecilnya. Dan terlihat Pietro tidak mengingat semua kejadian tersebut. Kemudian si kembar datang dan mengajak pamannya untuk mengambil permen. Kemudian Wanda mendatangi rekan kerja Vision dan dia mengetahui bahwa suaminya sudah berbohong tentang tugas mendadaknya. Ternyata Vision menyelidiki kota Westview dan dia melihat keanehan. Beberapa orang di sana melakukan gerakan berulang-ulang seperti terjadi error dan mereka juga terlihat bersedih. Di sini kembali muncul iklan makanan yang sedikit horror dengan memperlihatkan seseorang yang mati karena kelaparan. Setelah itu Wanda mulai mencurigai ada yang aneh dari gelagat Pietro. Kemudian obrolan mereka dipotong oleh si kembar dan di sini Billy menunjukkan kekuatan super yang sama seperti pamannya. Akhirnya Wanda memerintahkan anaknya untuk bermain berdua dan mereka dilarang untuk melewati Ellis Avenue. Sementara itu Monica masih menyalahkan Hayward karena diam-diam menggunakan senjata di dalam drone itu. Hayward menganggap Wanda sebagai teroris namun Monica tetap membela Wanda. Karena tidak sepaham dan dianggap mengganggu pekerjaannya akhirnya Hayward memilih untuk menonaktifkan Monica, Jimmy dan juga Darcy dalam misi kali ini. Ketika mereka diantar pulang Monica dan Jimmy langsung menyerang bawahan dari Hayward dan mereka sepakat untuk menghentikan kegilaan Hayward. Mereka mencoba membuka data rahasia milik Hayward dan di sini mereka mengetahui bahwa Hayward ternyata melacak Vision selama ini. Mereka juga melihat Vision yang berjalan mendekati perbatasan. Di tempat Vision berada terlihat orang-orang yang diam mematung dan hal ini cukup menyeramkan. Vision kemudian terbang untuk memantau kondisi sekitar dan dia melihat sebuah mobil di ujung jalan. Ternyata di dalam mobil itu ada Agnes yang terlihat error seperti yang lainnya. Vision kemudian menyadarkan wanita itu dan Agnes memohon agar Vision menyelamatkannya. Agnes juga memberitahu bahwa Vision sebenarnya sudah meninggal. Diikuti dengan suara tertawa yang cukup keras seperti orang gila. Vision akhirnya mengembalikan kondisi Agnes dan dia berjanji akan menolongnya. Vision pun kemudian berjalan sampai dia menuju ke Alice Avenue. Kembali ke Monica, temannya sudah bersiap untuk mengantar Monica masuk ke dalam Hex. Namun Darcy memperingatkan bahwa tubuh Monica sudah berubah sejak keluar dari Hex. Jadi akan berbahaya jika dia masuk untuk kedua kalinya. Monica dengan keputusan yang sudah bulat kemudian memutuskan untuk tetap masuk ke dalam sana. Beralih ke Wanda, Pietro membucuk Wanda untuk menjelaskan bagaimana cara Wanda dalam mengendalikan kota Westview ini. Wanda sendiri bercerita bahwa saat dia merasakan kesendirian, semua ini terjadi begitu saja. Saat Wanda sedang bersedih, tiba-tiba dia melihat penampakan zombie Pietro yang sangat menjeramkan. Sementara itu, Vision sudah mendekati perbatasan dan dia mencoba keluar dari dalam Hex. Di luar, pasukan Hayward sudah bersiap menyerang dan Darcy juga mendatangi tempat itu. Vision berusaha sekuat tenaga namun sayangnya, badan Vision mulai rusak dan Hex itu terus menariknya. Melihat Vision yang sangat kesakitan, Darcy mulai memarahi Hayward namun sayangnya dia malah diborgol. Pada saat yang bersamaan, Tommy yang mewarisi kekuatan super dari ibunya mulai merasakan ayahnya sedang dalam kondisi berbahaya. Mereka langsung melaporkan kepada Wanda namun Pietro mengatakan bahwa Vision tidak akan bisa mati dua kali dan hal itu membuat Wanda menjadi marah. Tommy kemudian memberitahukan bahwa Vision sedang dikepung tentara dan hal itu langsung membuat Wanda mengeluarkan seluruh kekuatannya. Wanda langsung melebarkan Hexnya untuk menyelamatkan Vision dan hal itu membuat si Hayward sotoy kabur melarikan diri. Akhirnya Darcy tidak bisa kabur dari Hex itu dan terlihat semua benda yang masuk ke dalam Hex berubah menjadi benda jadul mengikuti situasi di sana. Hayward yang sudah berhasil selamat terlihat menyaksikan banyak anggotanya yang terjebak di dalam Hex. Keesokannya Wanda terbangun dalam keadaan lemas karena kejadian semalam yang menguras energinya. Kemudian si kembar mendatanginya karena mainan mereka berubah-ubah dengan sendirinya. Wanda pun keluar untuk menyiapkan sarapan namun anehnya susu untuk serialnya juga ikut berubah-ubah dengan sendirinya. Kemudian diperlihatkan opening yang menampilkan tulisan Wanda namun tanpa Vision. Vision sendiri terbangun di sebuah sirkus di mana sebagian besar orang yang ada di sana adalah anggota SWORD. Darcy juga ada di sana dan Vision ternyata masih mengingat bahwa dia sempat bertemu dengan wanita itu semalam. Darcy yang masih terkena kekuatan dari Wanda kemudian disadarkan oleh Vision. Darcy kemudian mengajak Vision untuk segera menemui Wanda dan saat diperjalanan keanehan mulai terjadi. Mereka seperti tidak diperbolehkan menemui Wanda karena terjadi perbaikan jalan dan anak sekolah menyeberang tanpa henti. Dalam kemacetan itu Darcy kemudian menjelaskan bahwa Vision sebenarnya sudah mati dan Wanda seperti ini karena kehilangan sosok yang sangat dicintainya. Vision terlihat sedih mendengar hal itu dan dia pergi meninggalkan Darcy. Kembali ke Wanda dia menanyakan tentang Vision kepada si kembar namun mereka berdua tidak melihatnya. Tommy kemudian menanyakan soal paman Pietro namun Wanda terlihat kesal dan menjelaskan bahwa pria itu bukanlah paman mereka. Kemudian Wanda ingin menonton bersama anaknya dan Agnes tiba di waktu yang sama. Agnes yang melihat Wanda sedang sakit berinisiatif membawa si kembar agar dia bisa beristirahat sendirian. Seperti biasa Wanda terlihat senang karena Agnes selalu datang tepat waktu dan bisa diandalkan. Ketika sedang sendirian barang-barang di rumah Wanda lagi dan lagi berubah-ubah dengan sendirinya. Hal itu dikarenakan Wanda yang terlihat sangat kecapean dan hal itu mempengaruhi kekuatannya. Namun hal tersebut malah semakin parah dan yang lebih anehnya baru kali ini kameramen berbicara kepada Wanda. Kemudian Tommy yang mewarisi kekuatan telepati dari ibunya, dia bisa merasakan bahwa pikiran Agnes sangatlah tenang. Agnes kemudian menghibur si kembar yang terlihat cemas mengetahui kondisi ibunya. Sementara itu di luar Hex, Hayward mendatangkan pasukan bantuan untuk bersiap menyerang Wanda. Di lain tempat, Monica mendatangi aerospace engineer yang ternyata adalah Batman dan mereka sudah menyiapkan kendaraan khusus untuk masuk ke dalam Hex. Monica langsung mengenakan pakaiannya dan mencoba masuk ke dalam medan energi tersebut. Namun kali ini, Hex itu tidak bisa ditembus sama sekali dan bahkan membuat mobilnya terpental sangat jauh. Akhirnya, Monica berencana untuk masuk sendiri walaupun Jimmy sudah berusaha untuk melarangnya. Monica yang masuk ke dalam mendengar percakapan saat masih kecil dan dia berhasil masuk tanpa ada perubahan sedikitpun pada pakaiannya. Namun, pandangan Monica seketika berubah sehingga dia bisa melihat energi yang sedang mengalir di hadapannya. Monica langsung berlari ke rumah Wanda dan dia mencoba untuk meyakinkan Wanda bahwa Hayward berencana membuat Vision menjadi senjata. Namun Wanda sangat marah kepada Monica dan menuduh wanita itu yang sudah mendatangkan Pietro palsu. Wanda hampir mencelakai Monica namun sekarang kolega dari Carol Danvers itu kini sudah memiliki kekuatan super. Monica yang masih mencoba meyakinkan Wanda bahwa mereka di pihak yang sama namun Agnes kemudian datang dan mencoba menenangkan Wanda. Tanpa basa-basi, wanita itu mengajaknya untuk pergi dari sana. Wanda kemudian dibawa ke rumah Agnes dan dia mulai menyadari bahwa anaknya tidak ada di sana. Karena Agnes juga tidak ada di sana, Wanda kemudian berinisiatif untuk mencari sekembar. Dalam pencariannya, Wanda menemukan sebuah ruangan aneh di basement Agnes dan dia melihat sebuah buku aneh beserta benda-benda sihir yang lainnya. Kemudian Agnes mendatanginya dan dia mengatakan bahwa Wanda bukanlah satu-satunya penyihir di kota ini. Dan pada momen yang sama, Agnes memperkenalkan nama aslinya yang mana adalah Agatha Harkness. Agnes juga menggunakan sihirnya dan Wanda bisa melihat bahwa Agnes ternyata tidak terpengaruh dengan kekuatan Wanda. Selama ini, Agatha juga berperan lebih dalam sitkom Wanda. Seperti mendatangkan Pietro palsu dan menjadi sutradara. Dan yang lebih parahnya, Agatha juga lah yang telah membunuh Sparky. Monica yang tidak tinggal diam memutuskan menyelidiki rumah Agnes, namun sayangnya dia malah ditangkap oleh Pietro KW. Kemudian diperlihatkan kilas balik di daerah Salem pada tahun 1693. Di sana Agatha dihukum oleh ibunya sendiri karena dia menghianati kaum penyihir dengan mempelajari ilmu hitam. Ibunya terpaksa mengeksekusi Agatha karena ilmu tersebut terlalu berbahaya. Namun Agatha justru menggunakan ilmu hitamnya untuk menyerap semua kekuatan dari penyihir yang ada di sana. Akibatnya semua penyihir itu tewas termasuk dengan ibunya sendiri. Setelah itu, Wanda menanyakan tentang si kembar dan dia mulai menyerang Agatha. Namun sayangnya, kekuatan Wanda tidak bisa digunakan di tempat ini. Karena Agatha sudah memberikan mantra penangkal yang dikenal dengan rune. Rune ini adalah mantra dasar dari penyihir yang digunakan untuk bertahan. Dimana jika rune itu diaktifkan, maka penyihir lain tidak bisa menggunakan kekuatannya. Wanda yang merupakan penyihir hebat namun tidak pernah mempelajari ilmu sihir tentu tidak mengetahui informasi seperti ini. Akhirnya, Agatha mulai menjelaskan bahwa dialah yang mengontrol semua pikiran warga Westview karena dia sangat tertarik dengan kekuatan Wanda. Dan karena Wanda tidak bisa menjelaskan asal dari kekuatannya, akhirnya Agatha membawanya untuk refleksi dan menelusuri kehidupan masa lalu milik Wanda. Wanda kemudian menyaksikan kehidupan masa kecilnya ketika tinggal di Sokovia. Keluarga kecilnya sangat sederhana, namun mereka menjalani hidup dengan bahagia. Di sini terlihat mereka suka menonton sitkom dan inilah yang menjadi jawaban mengapa serial ini diawali dengan sitkom bernuansa hitam putih. Namun karena konflik yang terjadi di negara itu, orang tua Wanda terbunuh ketika terjadi pengeboman. Wanda dan Pietro terjebak di reruntuhan rumah dengan bom yang diproduksi oleh Stark Industries. Di sini terlihat Wanda mulai menunjukkan kekuatannya dengan menghentikan bom dari perusahaan Stark yang terbilang sempurna. Namun hal tersebut bukanlah yang Agatha cari sehingga mereka kembali berpindah ke tempat lain. Kali ini mereka mendatangi momen di mana Wanda dijadikan relawan percobaan oleh Hydra. Terlihat di sana ada tongkat scepter milik Loki yang bereaksi terhadap kehadiran Wanda. Kemudian Mind Stone yang ada di dalam scepter itu memberikan Wanda energi. Di mana sebelumnya banyak relawan lain yang telah gagal dalam eksperimen ini. Namun ada yang aneh dari kejadian itu di mana muncul penampakan siluet dari penyihir wanita. Bahkan anggota Hydra sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian Wanda akhirnya mendapatkan kekuatan super dari Infinity Stone tersebut. Namun Mind Stone itu hanya memperkuat sesuatu yang sudah ada di dalam tubuh Wanda. Setelah itu mereka mengunjungi masa lalu Wanda setelah kematian Pietro. Di sini adalah momen di mana Wanda mulai dekat dengan Vision. Vision adalah android yang tidak merasakan duka karena dia tidak akan pernah merasakan kehilangan. Hal tersebutlah yang membuat Wanda mulai merasakan kebahagiaan. Vision seakan menjadi pengganti dari Pietro dan kehadirannya mampu membuat Wanda menjadi nyaman jauh dari kata kesendirian. Selanjutnya mereka kembali berpindah ketika Wanda yang sedang mencari jasad Vision di kantor SWORD. Wanda mencoba untuk berkomunikasi dengan Hayward dan di sini Hayward memberikan waktu kepada Wanda untuk melihat jasad Vision. Ternyata Hayward memiliki maksud tersembunyi di mana dia mencoba kekuatan Wanda untuk menghidupkan Vision. Wanda yang sangat berduka memaksa untuk masuk demi melihat jenazah Vision untuk terakhir kalinya. Ternyata sebelumnya Hayward berbohong dengan mengatakan bahwa Wanda telah merampok fasilitas SWORD. Pimpinan itu juga menolak untuk menguburkan Vision dengan layak karena dia bukanlah manusia. Dan Vibranium berharga jutaan dolar akan sayang jika ditutup dengan tanah. Setelah menyaksikan jasad Vision yang mengenaskan, akhirnya Wanda pergi mendatangi kota sepi yang bernama Westview. Jauh sebelum Vision tewas, mereka sudah membeli sebidang tanah untuk dijadikan rumah masa tua bagi keduanya. Dan di tanah itu, tangis Wanda kemudian pecah, diikuti dengan kekuatan Wanda yang mulai keluar dengan sendirinya. Kekuatan itu mempengaruhi seluruh kota dan kekuatan Mind Stone yang ada di tubuhnya mulai merekonstruksi ulang tubuh Vision. Hal itu bisa terjadi karena Vision juga diberikan tenaga oleh Infinity Stone yang sama. Namun Wanda juga mengubah dunia mereka menjadi sitkom hitam putih, di mana hal itu adalah hal yang sangat disukai Wanda sejak kecil. Melihat hal itu, Agatha merasa sudah cukup dan dia mengetahui dari mana asal kekuatan Wanda. Akhirnya Agatha menyanderasi kembar di depan Wanda. Nenek sihir itu akhirnya mengetahui bahwa kekuatan Wanda berasal dari sebuah kekuatan kuno yang disebut dengan Chaos Magic. Kekuatan Chaos Magic kemudian dihidupkan oleh Mind Stone ketika percobaan dengan Hydra. Agatha juga menjelaskan bahwa kekuatan itu sangat legendaris dan penggunanya dikenal dengan sebutan Scarlet Witch. Sementara itu, Hayward yang selama ini menyimpan tubuh asli milik Vision, mulai menggunakan kekuatan dari Wanda yang tersisa pada drone yang mereka kirim sebelumnya. Akhirnya eksperimen yang mereka lakukan berhasil dan sukses menghidupkan Vision. Kembali ke Wanda, ternyata Agatha berencana untuk menghisap semua kekuatannya. Hal tersebut membuat Wanda mulai kehilangan kekuatannya. Akhirnya Wanda berhasil menjebak Agatha. Namun dia didatangi oleh White Vision yang telah dikirim oleh Hayward. Berbeda dari Vision yang selama ini kita kenal, robot putih itu ternyata diprogram untuk membunuh Wanda. Beruntungnya, Vision dari Westview kemudian datang untuk menyelamatkannya. Vision jahat dan Vision baik kemudian berkelahi satu sama lain. Sementara itu, Wanda harus berhadapan dengan Agatha. Agatha kemudian mengeluarkan buku mantranya dan dia menyerang mental Wanda dengan menyadarkan para penduduk yang selama ini dimanipulasi pikirannya. Para penduduk memohon agar Wanda melepaskan mantranya dan membebaskan mereka semua karena para penduduk itu juga memiliki keluarga. Akhirnya Wanda tidak tahan dan dia mulai membuka heks yang telah dibuatnya agar para penduduk bisa bebas. Namun sayangnya, hal itu membuat Vision mulai menghilang termasuk kedua putra kembarnya. Tidak ingin hal yang buruk terjadi, akhirnya Wanda kembali menutup heks itu. Namun di saat yang sama, Hayward bersama pasukannya sudah berhasil memasuki medan tersebut. Sementara itu, Monica yang sedang ditawan oleh Quicksilver kemudian menyadari bahwa pria itu hanya penduduk Westview biasa yang bernama Ralph Booner. Akhirnya Monica berhasil mengelahkannya dan dia juga berhasil mengambil sumber kekuatan Ralph yang berasal dari mantra Agatha. Sementara itu, keluarga Wanda berkumpul bersama dan mereka terpaksa dilibatkan untuk berperang demi bisa bertahan. Saat si kembar terjebak, Monica datang tempat waktu dan kini dia terlihat memiliki kekuatan sejenis foton. Semua ini diakibatkan karena dirinya sudah menerobos heks Wanda dua kali. Akhirnya Darcy berhasil melumpuhkan Hayward dan menyelamatkan Monica beserta si kembar. Sementara itu, pada pertarungan Vision baik dan Vision jahat. Vision baik mencoba berdiskusi dengan White Vision. Vision baik berhasil menyakinkan lawannya bahwa pada dasarnya mereka adalah sosok yang sama. Kemudian Vision baik diperbolehkan mengakses pikiran dari White Vision dan dia mengupload semua memori pikiran Vision yang ada pada diri Wanda. Akhirnya White Vision mulai mengenali dirinya namun justru robot itu pergi entah kemana. Kemungkinan dia berpetualang untuk mencari jawaban. Sementara itu, Wanda menggunakan trik manipulasi pikirannya untuk menjebak Agatha. Wanda mencoba untuk membuka masa lalu suram dari Agatha namun kedua penyihir itu saling beradu kekuatan pikiran di sana. Akhirnya, Wanda berhasil melawan pikiran Agatha dan mereka langsung bersiap melakukan pertarungan satu lawan satu. Kekuatan Wanda terlihat mulai habis namun ternyata dia sudah memiliki rencana tersendiri. Wanda berhasil memancing Agatha sementara dia sudah membuat mantra rune agar penyihir jahat itu tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Wanda yang belajar dengan cepat akhirnya bisa membuat Agatha terjebak dalam kondisi yang diinginkan. Akhirnya wanita itu berhasil menghisap kembali semua energinya dan mengalahkan nenek sihir yang jahat itu. Pada akhirnya Wanda memanipulasi pikiran Agatha dan membuat wanita itu terjebak selamanya di dalam pikirannya dan dia juga dikutuk untuk tinggal di Westview untuk selamanya. Setelah berkumpul dengan keluarganya, Wanda mulai merelakan Hexnya untuk menghilang secara perlahan. Pada momen terakhirnya, Wanda dan keluarganya melakukan adegan berkumpul bersama untuk yang terakhir kali. Setelah berpisah dengan anaknya, Wanda akhirnya mengucapkan salam perpisahan terakhirnya dengan Vision. Hex perlahan mulai habis dan menyisakan Wanda yang berdiri di tanah kosong di mana semua berawal. Saat berjalan di tengah kota, semua warga memandangi Wanda. Akhirnya dia bertemu Monica dan dia menyampaikan permohonan maafnya. Setelah itu, Wanda pergi meninggalkan kota Westview. Kota kecil penuh kenangan yang sempat membuat Wanda mendapatkan rasa kasih sayang dari keluarga kecil yang harmonis. Wanda akhirnya memulai hidup baru di tempat yang sangat terpencil sambil mempelajari ilmu sihir dari buku Darkhold milik Agatha. Hingga suatu ketika, dia kembali mendengar suara anaknya yang meminta tolong, menandakan petualangannya belum selesai dan semua ini hanya awal bagi sosok Scarlet Witch. Sementara itu, Jimmy memimpin perbaikan kerusakan di Westview, sedangkan Hayward akhirnya ditahan oleh pihak FBI. Monica yang memiliki kekuatan baru kemudian didatangi oleh sosok yang ternyata adalah Alien Skrull. Monica akhirnya dipanggil oleh seseorang yang sedang berada di luar angkasa. Mungkin orang itu adalah Nick Fury dan kisah dari Monica akan berlanjut dalam film The Marvels. Dan itulah kisah lengkap dari serial WandaVision, serial berjumlah 9 episode yang sangat menyentuh dan mengharukan. Pesan utama yang bisa kita ambil adalah, kita harus merelakan kepergian dari orang yang disayang walaupun itu sangat berat. WandaVision memperlihatkan sosok Wanda yang menghidupkan kembali kekasihnya dan malah membawanya menuju masalah lain yang jauh lebih besar. Selain itu kita juga sadar bahwa Wanda memiliki trauma masa lalu yang tentu susah untuk disembuhkan. Rasa trauma dan kesedihan atas kepergian ini adalah dua hal yang sangat berat dan pasti dialami oleh sebagian orang. Di sinilah pribadi kita akan diuji dan ditempa agar semakin kuat untuk terus berjalan ke depan daripada menangisi semua yang sudah terjadi. Demikian alur lengkap serial WandaVision. Like jika kalian menyukai konten seperti ini dan silahkan ramaikan kolom komentar dengan tanggapan kalian seputar serial WandaVision. Wanda akan kembali dalam film Dr. Strange di The Multiverse of Madness dan pastikan kalian tidak melewatkannya. Terakhir silahkan subscribe bagi yang belum, Marvel Indo Out dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!